Sementara itu pemirsa Partai Solidaritas Indonesia atau PSI hari ini akan kembali bongkang nama-nama yang akan diusung dalam pilkada serentak November mendatang. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan KB ada Adi Bulya. Adi, ada informasi terbaru apa mengenai rekomendasi yang akan diserahkan oleh PSI? Berusaha, boleh kasih sepatah dua kalah kata, berusaha, tapi mungkin potongan ya. Di mana penyerahan rekomendasi ini seharusnya tadi berlangsung pukul 1 namun karena memang menunggu kelengkapan dari pemimpin-pemimpin atau petinggi dari PSI termasuk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangharap. Hingga akhirnya di hari ini, tepat di pukul 3 tadi, surat rekomendasi itu diberikan kepada masing-masing calon yang akan bertarung pada pilkada 2024 mendatang di bulan November. Di antara terdapat dari Kaltim, Cagup-Cawagupnya, kemudian ada Kalut, Halmahera Utara, terdapat juga Halmahera Selatan, kemudian ada Minahasa Utara, Kabupaten Bandung, Gresik, Cilegon, Kota Serang, dan lainnya. Dan di hari ini, ini merupakan salah satu daerah yang kemudian menyuguhkan penampilan begitu. Ini juga merupakan simbolis di mana penampilan-penampilan ini ditampilkan dengan rangka daerah ini yang akan mewakili nama PSI di daerahnya masing-masing. Dan untuk saat ini memang kondisinya masih berlangsung, penyerahan tadi telah diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarup, dan juga saat ini penampilan telah disuguhkan untuk mewakili daerahnya. Dan tadi sempat diberikan surat rekomendasi oleh Kaisang. Untuk sementara demikian, ayah silahkan. Ya, adik mulia, selain rekomendasinya yang diserahkan langsung oleh Kaisang kepada beberapa bacalon di sejumlah daerah, apakah ada informasi tambahan, bocoran? Apakah Kaisang juga akan maju dalam pilkada kali ini? Tahun 2045 itu adalah tantangan dan juga harapan bagi generasi. Ya, mari asegaf dan juga pemirsa, kami tadi telah mematau di sini sejak tadi dan memang untuk hari ini kami melihat fokusnya ini pilkada-pilkada atau surat rekomendasi di luar Jakarta terlebih dahulu. Karena tadi lebih banyak memang yang di luar Jakarta yang disebutkan dan juga fokusnya memang ke di luar Jakarta. Untuk info, apakah akan ada nama Kaisang kemudian di pilkada Jakarta dan lain sebagainya, kami belum mendapatkan informasi karena memang acara juga tengah berlangsung dan memang baru saja berlangsung untuk saat ini belum selesai acara dan belum mendapatkan info, apakah nanti akan ada info-info yang tadi Anda tanya. Sementara demikian ayo, silahkan. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Adi Mulia, langsung dari Jakarta.